Intro Mantan Kasubdit 1, Subdit 3, Ditip Dumpara Skrim Polri AKP Irfan Vidianto Tuding Ferdi Sambo adalah sosok pembohong. Irfan Vidianto marah dan kesal lantaran karirnya hancur gara-gara skenario Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Saking marahnya, Irfan Vidianto menyebut Ferdi Sambo memang tak cocok jadi jenderal. Sambo sudah tega hancurkan karir mantan anak buahnya demi kepentingan pribadi. Dalam persidangan, AKP Irfan Vidianto mengaku pilu pelihat nasibnya kini gara-gara menuruti perintah Ferdi Sambo. Irfan Vidianto merasa Ferdi Sambo dengan tega menghancurkan karir yang selama ini ia bangun. Akibat keterlibatannya di skenario Ferdi Sambo, AKP Irfan harus menjalani penempatan khusus dan mendapat sanksi demosi selama 3 tahun. Hal itu disampaikan Irfan saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir C di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia pun menyebut Ferdi Sambo tega menghancurkan karirnya di Polri. Sikap arogan Ferdi Sambo dibongkar, matan kari propam berani bentak sediornya. Matan kabak gakum provos propam Polri, Kombes Susanto Haris kini tengah jadi sorotan. Kesaksian Susanto Haris dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir C kini menyitak publik. Pasalnya, Susanto Haris mengungkap sikap asli yang diperlihatkan oleh Ferdi Sambo selama ini. Kombes Susanto Haris membeberkan perlakuan yang diterimanya sebagai anak buah Ferdi Sambo. Dia bercerita bahwa dirinya pernah diminta Sambo membawakan barang bukti terkait kematian Brigadir Afrian Sayasohuta Barat alias Brigadir C. Namun pada saat itu, cara Sambo memberikan perintah disebut Susanto lain dari biasanya. Padahal di Alma Mater Akademi Kepolisian, dia merupakan senior Ferdi Sambo. Diceritakannya pula bahwa biasanya Sambo memegang teguh prinsip untuk menghormati senior tanpa memandang pangkat di kepolisian. Biasanya Sambo memberikan perintah dengan bahasa yang lebih halus kepada anak buah yang merupakan senior di Akpol. Namun, saat itu dia justru memberikan perintah dengan dadar meninggi dan kalimat yang berlawanan dari prinsipnya. Mendapati kenyataan seperti itu, Susanto pun kecewa terhadap juniornya di Akpol. Meski demikian, dia tetap melaksanakan perintah mantan kadi peropapolri itu. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.